Andi dan Angustafa, tenaga honorer tata usaha SMPN 20 Manggala, Makassar, langsung dipecat pihak sekolah. Kamis kemarin belasan siswa melaporkan Andi atas perbuatannya yang mencabuli siswa dengan iming-iming memberikan ilmu kebal. Salah satu siswa sudah melaporkan peristiwa kekerasan seksual tersebut ke polisi. Tindakan langsung ke pas sekolah, menyampaikan. Kami ke pas sekolah baru, baru terangkap bulan 64 di sini. Langsung dia sampaikan sama kita, tidak enak perasaan saya kalau begitu, tidak nyaman. Sebelah, ya begitu kan memang bagaimana pun juga, memang kalau rapat terbukti atau tidak, tapi ini kan enak terlaporan begitu. Langsung kita adakan rapat dewan guru. Rapat dewan guru disepakati, diputuskan, hari itu juga dihentikan. Sebelumnya didampingi orang tua, salah satu korban kekerasan seksual anak melaporkan Andi ke kantor polisi sektor Manggala, Makassar. Pelaku membujuk para korbannya dengan iming-iming akan memberikan ilmu kebal. Masih menurut korban, kekerasan seksual kerap dilakukan di ruang kelas saat sekolah sepi. Polisi akan memanggil terlapor untuk diperiksa. Selain juga menjadi perhatian Polri, menjadi perhatian Komnasam, menjadi perhatian pemerintah, sehingga Polri betul-betul intes dalam masalah ini. Tidak ada laporan tentang anak ini yang setahu saya di Sulawesi Selatan tidak dilayani. Setelah selesaikan laporan, korban akan divisum. Sementara korban lain yang mendapat perlakuan serupa dihimbau untuk melapor. Andi Nanang dan istrinya yang juga tenaga honorer sudah bekerja di sekolah selama lima tahun. Peristiwa kekerasan seksual ini diduga terjadi sejak dua tahun lalu. Nasruddin Zailani melaporkan untuk NET.